Intro Oke, dalam rangka menjawab pertanyaan teman-teman semua Ini ada pertanyaannya, ntar Assalamualaikum, Waalaikumsalam Saya Anas, asli Sunda, Jawa Barat Ijin bertanya pak Saya kredit mobil seharga 184 juta DP 12 juta plus angsuran 29 juta Atau 8 kali angsuran 3.700 jutaan lah Sekarang saya sudah agak jawab lagi bayar angsuran Jika saya jual mobilnya paling dihargakan 65-70 juta saja Itu pun kalau ada BPKB Pertanyaan saya, jika saya mengajukan Pelsus Yang wajib saya bayar, apakah seharga pasaran mobilnya saat ini Atau dari saya utang Sesuai dengan harga cash mobil tersebut tanpa bunga Terima kasih dan mohon penjelasannya Nah, gini Pelunasan khusus itu sudah tidak menyangkut masalah Anda masuk duit berapa DP Anda berapa Angsuran Anda berapa Itu biar pertimbangan leasingnya Ya Pertimbangan leasingnya Pertimbangan kita adalah harga jualnya Contoh misalkan Sekarang harganya cuma laku 65-70 Ya sudah, berangkannya dari situ Ceknya di mana, harga OLX Coba lihat harganya berapa Mendasari itu, Anda ajukan pelunasan khususnya berapa Ya Anda tawar di angka 50 Karena apa? Pasaran harga mobil 65-70 Lihat, OLX-nya berapa Harga OLX Atau mungkin di tempat-tempat yang lain ya Jual-beli mobil seperti apa Nah, mendasari itu Kalau bikin angkal gimana Pak? Ya Anda iklankan Atau pasang iklan mobil yang sejenis Anda download ya Download iklan-iklan yang lain Anda pasang iklan Harganya 65-70 Seperti itu Pasang 3-4-5 iklan Anda Anda Apa ya Anda Download Anda print Pengajuannya Anda kirimkan ke leasingnya Jadi mendasari itu Anda tawar 50 juta Dari mana Pak angkanya? Harga jual mobil Anggap 65 juta Jadi kalau harga jualnya 65 juta Leasing untuk menarik kendaraan Anda Keluar duit misalkan 10 juta Sudah sisa 55 sekarang harga Anda Keuntungannya anggap 5 juta Berarti Anda kemungkinan bisa melunasi Sekitar 50 juta Jadi mendasari itu Ajukan aja nilai perlunasan sebesar 50 juta Nah Hasilnya nanti seperti apa? Jangan memperhitungkan masalah DP dan angsurannya Lihat sisa angsurannya Anda kan masih banyak sisa kewajibannya Jadi berangkatnya dari situ aja Dan harga jual mobil Itu Sehingga nanti misalkan itu disetujui 50 juta Ya sudah Anda tinggal bayar Carikan pembeli Kalau tidak Bayar ke leasingnya 50 juta Sisanya kepada Anda Baru Anda jual Kalau Anda tidak mampu Download video ini Kalau Anda tidak mampu Download video ini Atau siapapun lah yang mengalami perkara yang sama Download video ini Nanti kirimkan ke admin saya Saya ingin konsultasi masalah ini Nanti biar dijetkan dengan admin saya Yang khusus ngurusin masalah Pelunasan khusus mobil Seluruh Indonesia Nanti coba saya bantu Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih